Halo Sobat BP Meski saat ini masih dikuasai negara-negara Asia, jagoan-jagoan Eropa di sektor tunggal putri tak bisa dianggap remeh. Buktinya ada nama Carolina Marin yang sempat menjadi Ratu Badminton Dunia 2015 silam. Selain itu juga ada nama-nama lain yang menghiasi ranking belasan dunia seperti Mia Blitzfeld dan Lengersfeld. Well, seperti apa keseruan yang terjadi saat Georgie bertemu wakil Eropa? Let's check it out! Nama pertama yang wajib jadi sorotan tentunya adalah si primadali emas Olimpiade 2016 Carolina Marin. Dan ngomongin laga paling epik keduanya adalah semifinal Spain Masters 2023 tentunya menjadi pilihan. Berstatus sebagai non-unggulan, Georgie sempat digeprek di game pertama dengan skor 10-21. Namun, ia mampu menurunkan comeback di game kedua dan ketiga. Bahkan di game ketiga, ia membalas dengan skor yang sama, 21-10. Kepiawayan Georgie bermain netting menjadi salah satu momok menakutkan bagi sang lawan. Bayangkan guys, Marin sampai tiga kali jadi korban netting Georgie di laga ini. That's superb play. Well, you could say that Marin self-destruct. Yang menjadikan laga Denmark Open 2018 ini begitu spesial untuk dibahas adalah perjuangan Georgie yang harus menahan sakit demi memenangkan pertandingan. Ekspresi kesakitan Georgie tertangkap kamera di interval game kedua. Makanya, ia harus meminta penkilar untuk terus bermain. Dan siapa sangka, pemain 23 tahun ini mampu lanjut dan memenangkan laga. Rasa sakit di punggung sepertinya tak dirasakan Georgie lagi. Lihat aja, serangan beruntunnya ini yang bikin sang lawan ngesot di lapangan. Dikenal punya aksi netting berkelas, Georgie pamer aksi luar biasa saat melawan wakil Denmark di babak pembuka oleh Land Open 2023. Karena menjalani rally yang cukup panjang, lain akhirnya kehabisan tenaga di akhir rally. Netting tipis yang dilepaskan Georgie memaksa pemain ranking 20 dunia ini berlutut di lapangan dan tak kuat bangkit lagi. Terima kasih kerana menonton!